PINASAHATMA HATTA PANGOJAKKONON SIAN SAHALAK MEWAKILI RUAS PINANGIDO TU AMANG LUHUT BIN SAR PANJAITAN Tahu hormati Amang Preses, Pendeta Bernard Manik, Amang Pendeta David Sibuwea, Bapak-Bapak Pendeta yang hadir, Bapak-Ibu Siti Tua dan Jemaat, selamat untuk Bapak Pendeta Resort yang baru di Ojakkon hari ini, Bapak Pendeta David Sibuwea, dan juga kita mengucapkan syukur telah terpilihnya pimpinan HKBP yang baru. Dan selama hampir satu bulan, saya sudah berkomunikasi sangat sering dengan beliau. HKBP sebagai gereja batak yang besar, mempunyai potensi yang amat besar di lingkungan Kristen maupun negara. Saya berharap bahwa HKBP dapat menunjukkan eksistensi di Republik ini untuk perkembangan organisasi hendaknya dibuat lebih baik dan lebih transparan. untuk pembinaan pendeta hendaknya ditingkatkan pengetahuannya mengikuti perkembangan jaman. Pembinaan jemaat, saya ingin juga menginformasikan pada Bapak-Ibu sekalian, perubahan di Tapanuli akan besar sekali dan sekarang sedang berjalan. Anda melihat Sibisa akan menjadi satu daerah yang sangat baik. Akan dibangun hotel dan rumah sakit internasional di sana, dan Siga Piton mulai bulan April akan dibangun dermaganya. Dan itu akan menjadi tempat hiking yang bagus, rumah sakit yang bagus, dan lapangan terbang yang juga lebih kecil dari Sibisa, dari Silangit, tapi akan banyak mendapat penerbangan-penerbangan ke sana. Humbang, Hasudutan, Polung, Tapanuli Utara, Pakpak, Barat, dan Samosir, itu akan ada pertanian yang besar sekali, yang melebihi dari 25.000 hektare. Dan ini akan membawa perubahan-perubahan sosial di daerah situ. Dan ini penting peran HKBP untuk menjaga eksistensi dari orang Batak. Karena kita tidak suka-tidak suka, baru kita bangun 215 hektare kemarin, kita sudah kekurangan orang yang bekerja, orang Batak. Toll road akan dibangun, dan ini juga kami kejar, saya kira akan selesai toll road Siantar sampai ke Sibisa, Parapat, tapi kemarin kita sepakat akan kita teruskan sampai ke Sibolga. Dan ini juga akan mendampak kepada makin terbukanya tanah Batak, dan berdampak sosial yang banyak. Dan peran HKBP menurut saya akan menjadi makin sentral. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pendidikan penting. Oleh karena itu saya bicara dengan HKBP, dengan Amang Eporus, beliau minta saya untuk membantu SMA ulangi Nomensen, dan kemarin sudah kita sepakat Bapak Situ Morang menjadi ketua yayasan, dan kemudian Pak Lawli akan menjadi penasehat di sana. Dan ini saya kira dalam konteks supaya membuat pendidikan orang Batak itu makin baik. Yang kedua, rumah sakit Baligie. Karena rumah sakit Baligie menjadi sangat penting, Amang Eporus sudah setuju juga, beliau minta pendapat saya, dan saya usulkan Bapak Lieutenant General Hinsa Siburian, maaf, ya Hinsa Siburian untuk menjadi ketua yayasan itu. Sehingga dengan demikian, rumah sakit Baligie ini akan kita bisa perbaikin ke depan. Dan yang ketiga, besok, saya ulangi kemarin, kami sudah dari ETDEL, sudah melakukan audit terhadap 100 hektare tanah milik HKBP HKBP di TELE yang selama ini tidak dirawat. Dan hasilnya kemarin sudah dilaporkan, dari 100 hektare yang dihibahkan oleh keluarga Sinaga, itu tinggal 25 hektare. Nah sekarang kita sedang lola dan kita urus sertifikatnya, dan kita ingin coba dalam rangka sosialisasi hutan sosial, perhutanan sosial, HKBP akan bisa mendapat tanah itu, dan sehingga demikian, pertanian bisa dibuat di sana, dan pertanian ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Di sana akan dibangun, di Polung, di Humbangasulutan, ada 500 hektare untuk research center, untuk tadi menyelesaikan pertanian-pertanian kita yang berkualitas internasional, itu yang kita lihat sementara ini adalah menyangkut tadi bawang putih, kentang, dan bawang merah. Dan ini sudah kita coba di 215 hektare, nanti dengan adanya herbal center, herbal research yang berkualitas internasional, karena kami kerjasamakan pemerintah, resminya pemerintah, dengan pemerintah Tiongkok, dan juga Taiwan, dan juga nanti dengan Amerika. Dan itu saya pikir, Bapak-Ibu sekalian dalam satu tahun ke depan, saya ulangi dalam dekat dua tahun ke depan, Anda akan bisa melihat perubahan di sana. Nah ini kembali peran HKBP menjadi penting, itu sebabnya komunikasi saya dengan nama Nge Purus sangat baik sekali untuk kita mengantisipasi ini. Dan saya mau HKBP bisa juga berperan di sini, tetapi saya mau HKBP itu yang terbuka, HKBP yang bicara keluar, HKBP yang mau menerima pendapat dan saran dari yang lain. Dan itu saya terus terang nikmati betul, karena kami berkomunikasi dengan nama Nge Purus dengan bagus, dan kami sudah Zoom call dengan Nge Purus, dan para pembantunya kepala departemen dan sekjetnya. Dan ini saya pikir, dan besok akan menuju ke PR Raja, tim dari kami, untuk menyelesaikan masalah, apa namanya, tadi, dana pensiun. Karena kemarin, sehari Jumat, saya sudah komunikasikan dengan Kepala OJK, HKBP tidak akan mampu membayar 2 miliar per bulan. Dan kemudian saya kontakkan Pak Mang E Purus, langsung dengan Ketua OJK Pak Wimbo, dan mereka sudah berkomunikasi, dan saya kira angka itu akan bisa kita rendahkan, kita sesuaikan, karena menghadapi COVID ini. Saya kira banyak yang bisa kita selesaikan, kalau kita bisa berkomunikasi sama satu lain. Kemudian saya minta tim saya untuk mengaudit sistem keuangan daripada HKBP, apa yang kita perlu perbaikin, sehingga betul-betul keuangan HKBP ini kredibel. Nah itu saya pikir penting, karena ujung-ujungnya, di negara pun dalam tataran besar, itu kesalahan kita banyak. Sekarang ini kami betul lakukan dengan mengaudit dengan baik, semua proyek kita audit dengan baik, semua tadi proyek kita lakukan, dengan satu studi yang bagus, sehingga memperkecil kemungkinan kita salah. Dan saya senang tadi pendatangan Amang punya keputusan, dilakukan dalam proses oleh para pimpinan, dan itu saran saya kepada Mangiporus, sehingga proses pengambilan keputusan itu dilakukan secara transparan, yang akan mengurangi friksi-friksi ke depan. Perkembangan tapah nulis saya minta dan kepada Mangiporus, perkembangan HKBP, perkembangan spiritual itu menjadi sangat penting, karena kita miskin dengan spiritual ini. Ini yang saya pikir menjadi kepenting sekali, dan sekali lagi kita sangat senang bisa membantu HKBP, dan Amang sekarang masuk di sini, mantan Sekjen saya berharap juga bisa memberikan banyak masukan kemarin. Yang terakhir mengenai COVID-19, saya pikir kita sangat senang melihat HKBP seperti ini, kita tidak perlu pertakutan berlebihan, sepanjang kita tadi dengan protokol kesehatan cuci tangan dengan bagus, masker dengan bagus, jaga jarak dengan baik, itu saya kira sudah sangat-sangat memadai. Oleh karena itu, saya juga minta kepada Eporus, semua, daripada Bapak juga, setiap khotbah, itu selalu ditutup, atau selalu di dalamnya ada pengiakan kita untuk patuh kepada protokol kesehatan. Semua langkah-langkah, saya ulangi, semua langkah-langkah yang diperlukan oleh ahli-ahli yang kami minta untuk menanganan COVID-19 ini sudah kita lakukan. Tidak ada tenaga ahli kepintaran ahli manapun yang tidak kita lakukan. Semua kami lakukan dalam terintegrasi. Kemarin kepada Presiden hari Rabu, beliau tanya saya, apalagi yang kurang? Yang kurang itu disiplin kita. Jadi apapun yang sudah kita bulat ini, kalau disiplin masyarakat itu masih kurang. Nah, oleh karena itu tugas kita semua untuk mendisiplinkan masyarakat kita. Di samping itu, memang masker ini, kualitas dirayat kita itu 85 persen, itu tidak sesuai standar. Itu juga menjadi masalah. Sekarang pemerintah sedang mengupayakan untuk menggunakan apa mendapatkan standar yang lumayan bagus untuk masker ini. Saya kira itu saja dari saya, Amang. Selamat masuk di sini dan saya minta HKBP Jalan Jambu supaya kompak, tidak perlu ada yang kita sombongkan. Kita ini semua hanya sebagian kecil, hanya debu saja di hadapan Tuhan. Jadi saya dengan COVID-19 ini kita bisa melihat, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada tadi kehebatan, semua siapa saja bisa kena. Oleh karena itu kita selalu dengan rendah hati, berdoa pada Tuhan, memberikan yang terbaik pada kita. Dan saya mohon Amang juga nanti membawa HKBP Jalan Jambu ini kompak, lebih bagus. Anda belajar kemarin dengan bagaimana HKBP di pusat yang saya lihat itu, saya sedih, tidak solid. Dan itu pesan saya kepada Amang Eporus, Amang tolong semua lakukan transparan. Kita bisa bantu. Dan saya pikir dengan pertanian ini kami bisa bantu. Anda tidak tahu, semua petani sekarang kita bagi, perhutanan sosial itu tiap petani di Toba akan dapat, yang ada tanahnya dapat satu hektare tanah. Tidak boleh dia rubah pertanian, tidak boleh dia jual, boleh dia berikan pada anak cucu dia. Nah pertanian ini dari hasil yang kita lihat, itu dari studi yang kami buat, itu bisa menghasilkan tergantung apa yang dia tanam, itu antara 10, 15, sampai 20 juta. Dia akan sangat hidup dengan layak di sana. Dan off-taker-nya, semua sudah dirancang oleh anak-anak muda. Ada nanti masuk di situ semua perusahaan-perusahaan pangan yang ada di sini, Wing ada di situ, ada Salim Group ada di sana, semua ada. Ada lima off-taker yang bagus dan ditambah oleh Taiwan. Taiwan itu ingin juga disupply dari kita, tapi janjian kita adalah 70-30. 70 ke dia, 30 ke dalam negeri. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tanah Batak ini sebenarnya tanah pemberian. Karena tanah tingkat kesuburan di sana, di ketinggian 1.400 meter itu, sangat-sangat subur. Dan saya, termasuk orang yang sangat sering sekarang ke sana, karena melihat itu dan saya ingin, betul ini suksesful, dan tapi dampak sosialnya akan besar, kalau HKBP tidak berperan. Karena bisa orang lain yang datang ke kita, tanpa ketahanan dari gereja, itu akan merusak kita semua ke depan. Sekali lagi, saya selamat pada amang, sebuah dan Ibu, berkaryalah di sini, amang berdua dan inang, saya kira sudah punya pengalaman. Saya berharap bekerja dengan hati, dan kita banyak bekerja dengan hati, hanya kemauan kita saja. Tapi saya lihat, itu pengalaman saya dengan umur saya yang per-74 tahun ini, bahwa kita banyak bekerja tidak dengan hati. Kita hanya bekerja dengan otak kita saja, dan itu tidak cukup. Tapi bekerja dengan hati, dengan pikiran yang bagus, keinginan yang kuat, dilakukan terintegrasi, dilakukan transparan, itu akan membawa organisasi gereja kita dengan bagus. Dan itu yang terjadi di Republik ini sekarang, semua kita lakukan secara transparan dan terintegrasi. Orang semuanya di amang berdua dan inang dah. Bagaimana kita berjumpa dengan urut kamu maha HKBP Jalan Jambu dan inang. Oleh keadaan. Kita kemudian, kita berjumpa dengan sorti. Terima kasih.